Tata Burst Watcher Society, Yayasan Kehati, dan juga Biodiversity Warrior. TGG Talks ini sebenarnya sudah ada beberapa rangkaian acara, tapi yang hari ini itu spesial. Kenapa spesial? Karena khusus kita dalam rangka menyambut Hari Keanekaragaman Hayati yang akan jatuh pada tanggal 22 Mei 2020. Hari ini itu, temanya tahun ini adalah Our Solutions Are in Nature. Solusinya ada di alam kita sendiri. TGG mengadakan acara hari ini untuk menyambut Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Dari tadi saya sebutin TGG-TGG, saya juga belum kenalan, jadi perkenalkan nama saya hari ini Ambarwati, semuanya hari ini saya akan menjadi moderator untuk acara hari ini. Nah, apa sih TGG itu? TGG adalah Komunitas Muda Penggerak Perubahan Lingkungan di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang peduli sama lingkungan, ayo kita bersinergi seperti yang kita jalanin hari ini. Bisa follow Instagram Teens Go Green dengan alamatnya at Teens Go Green ID, dan juga kita ada website-nya www.teensgogreenid. Nah, Teens Go Green ngapain sih? Teens Go Green ini banyaknya adalah kegiatan edukasi kampanye yang kita lakukan di banyak tempat, itu ya di sekolah, kampus, komunitas. Kita sudah jalan dari 2008, dan harapannya semua orang bisa teredukasi, kemudian jadi sadar dan mau ikut turun beraksi seperti orang-orang inspiratif yang akan sharing hari ini. Nah, tema kita ini tentang keanekaragaman hayati. Nah, teman-teman kayak keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati itu apa sih? Sebenarnya keanekaragaman hayati itu ya seluruh, apa namanya ya, makhluk hidup yang ada di suatu daerah, dan mereka semua tuh apa namanya, saling berkesinambungan, saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Gampangnya, contohnya seperti kayak ada lebah dan bunga. Lebah itu dia ngambil, apa namanya, apa itu, sari yang ada di dalam bunganya, dan itu nanti bisa jadi madu yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalau misalnya salah satu antara lebah dan bunga ini, dia pun, nah, lebahnya mau makan dari mana gitu. Makanya penting banget kita harus aware dan kita harus menjaga keanekaragaman hayati. Dan Indonesia ini termasuk mega biodiversitas negara dengan angka spesies hayati makhluk hidup yang nomor dua paling banyak di dunia gitu. Ada binatang laut, serangga, semuanya ada di Indonesia, banyak banget, kaya banget. Nah, apa namanya, untuk lebih jelasnya, kenapa sih kita perlu bahas tentang keanekaragaman hayati? Nah, teman-teman, ayo kita lihat video yang udah saya persiapkan ini. Nah, teman-teman, ayo kita lihat video yang udah saya kasih. Terima kasih telah menonton! Ya, itu tadi videonya, gimana ya? Jadi, bumi ini tuh udah banyak banget anugerah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala banyak tumbuhannya, binatangnya, beragam, dan kita banyak banget dapat manfaat dari situ. Tapi, ternyata ada beberapa tindakan dari manusia yang ternyata justru mengganggu kelangsungan hidup binatang-binatang dan tumbuhan keanekaragaman hayati lainnya. Nah, makanya hari ini, Teams Go Green berangkat dan mau sharing tentang kenapa kita harus menjaga keanekaragaman hayati. Nah, our solutions are in nature. Nah, ini nanti kita mau mendengarkan sharing dari para penggiat keanekaragaman hayati. Ada empat pembicara. Nah, yang pertama, ayo kita mendengarkan sharing dari Mas Yus Anggora Saputra. Beliau ini manajer konservasi SeaWorld Ancol dan Ocean Dream Samudera Ancol. Nah, kebetulan, apa namanya, beberapa waktu yang lalu, Ancol ini sudah melaksanakan kegiatan restorasi kerang hijau dan ternyata itu bisa membantu menjernihkan air laut, gitu. Nah, mumpung bahas Ancol, saya baru teringat nih, buat teman-teman yang sudah bosan banget di rumah, gitu ya. Pasti nanti kalau sudah selesai PSBB, sudah selesai corona ini, amin, corona ini cepat selesai. Pasti pengen dong ya, jalan-jalan, pengen jalan-jalan. Nah, ini boleh kita bisa kembali ke Ancol, bisa jalan-jalan. Nah, karena pengen jalan-jalan, kebetulan hari ini Ancol ada hadiah buat teman-teman yang nanti aktif setelah dari acara ini. Teman-teman bisa menceritakan apa yang teman-teman dapat dari sharing hari ini. Bisa juga lagi, sekarang lagi sharing kayak gini, bisa di screenshot. Kemudian bisa di post, di feed Instagram teman-teman masing-masing, dan juga di story. Jadi, jangan lupa tag Instagram Ancol Taman Intian, dan juga Instagram Teens Go Green Indonesia. Nanti cerita terbaik, tiga cerita terbaik, nanti akan kita jadikan pemenang, dan akan dapat tiket gratis Ancol. Satu pemenang dapat tiga, jadi nanti tiga pemenang berarti ada sembilan tiket yang kita bagikan. Nah, yang pengen jalan-jalan, boleh nanti silakan sharing hasil dari cerita hari ini ya. Jadi, hari ini pertama yang akan sharing adalah Mas Yus Anggoro Saputra, Manager Konservasi SeaWorld Ancol, dan juga Ocean Dream Samudera Ancol, yang akan bercerita tentang restorasi kerang hijau. Nah, kepada Mas Yus, dipersilakan untuk sharing tentang kegiatannya. Untuk yang bertanya nanti bisa dari chat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Mbak Harini. Selamat sore. Ya, kita akan sharing ya. Sharing apa sih yang sudah kita lakukan di Ancol terkait restorasi kerang hijau. Benar, saya share screen-nya dulu. Oke, kelihatan ya. Saya mewakili Departemen Konservasi. Jadi, kegiatan restorasi kerang hijau ini kan bukan pekerjaan saya sendiri. Jadi, kita bersama-sama dengan tim, bersama-sama kita melakukan kegiatan ini. Jadi, mungkin kalau saya sedikit cerita, kenapa sih di Ancol bisa ada kegiatan restorasi kerang hijau. Jadi, waktu itu di tahun 2018, di sekitar bulan Februari, kita dapat challenge dari Direksi Ancol. Bagaimana kalau kita ini melakukan kegiatan konservasi di wilayah Ancol, di wilayah kita sendiri. Di mana Ancol itu sebagian besarnya adalah wilayah laut, wilayah pesisir. Nah, kita semua tahu, dari beberapa media juga menyampaikan, kondisi di Laut Jakarta itu kondisinya kurang baik. Ini ada beberapa media yang sudah pernah mengangkat cerita tentang itu. Nah, kondisi Ancol yang memiliki lokasi yang sama, itu otomatis akan terdampak. Kita ingin melakukan sesuatu, tapi kita pada waktu itu belum tahu apa yang bisa kita lakukan. Sehingga kita coba untuk melihat, melihat kondisi dasar laut yang ada di Ancol. Nah, kalau di video di situ, kalau kelihatan, itu kita bisa lihat ada beberapa biota, kita juga lihat ada permukaan dasar laut yang tertutup lumpur, yang berwarna coklat, ada sedikit batu. Nah, tapi di situ kita juga lihat ada sedikit pertumbuhan kerang hijau. Kerang hijau ini, saya rasa semua teman-teman juga sudah pernah tahu ya, mungkin juga sudah pernah makan kerang hijau. Kerang hijau ini sangat terkenal di Jakarta, akan rasanya mungkin. Jadi, selain suka dimakan, dia juga nutrisinya tinggi, ada zinc, B12, glukos, dan di Jakarta sendiri ada sentra kerang hijau di Cilincing. Seperti itu. Nah, kerang hijau yang ada di Ancol itu, yang ada di seluruh dunia sebetulnya, itu memiliki peranan yang sangat vital terhadap laut. Dia memiliki peranan, dia mampu memfiltrasi air laut. Jadi, kerang hijau itu makan dengan cara memfiltrasi air. Ini kita lihat, ini ada contoh demo yang waktu itu kita lihat. Nah, air laut itu akan dihisap sama si kerang hijau, masuk ke dalam bulutnya, dan kemudian masuk ke dalam insang. Nah, di dalam insang ini, ini air laut yang ada di kolom air itu akan difiltrasi. Dan partikel-partikel yang besar akan terperangkap di sini, di insang, dan dia akan bersatu dalam hukus. Sedangkan nutrisi yang bisa dicerna, dia akan dicerna. Nah, sisanya itu adalah air yang bersih. Air yang bersih itu dia akan keluar lagi. Akan keluar lagi, sehingga secara otomatis air laut itu akan terfiltrasi. Nah, satu kilogram kerang hijau itu mampu memfiltrasi 10 liter air laut dalam waktu satu jam. Nah, ini di video kita bisa lihat, ini air laut yang sudah difiltrasi dengan kerang hijau. Ini kerang hijaunya. Dan ini adalah air laut yang awal yang belum ada kerang hijau. Seperti itu. Jadi, dia secara alami meningkatkan kejernihan air. Di samping itu, kebutuhan kerang hijau itu, ketika dia hidup dan berkembang biak dan berkoloni menjadi suatu habitat, dia akan mempunyai fungsi yang sama secara ekologi seperti terumbu karang. Jadi, beberapa berbagai macam makhluk lain di lautan itu akan ikut hidup di situ. Nah, makhluk-makhluk kecil itu akan menjadi makanan dari ikan lain. Bahkan ada ikan yang juga langsung makan kerang hijau. Nah, ikan-ikan yang ada di situ akan bertelur, akan merawat anak-anaknya itu di gugusan kerang hijau. Jadi, di dasar laut, di gugusan kerang itu, itu seolah-olah seperti suatu kota bawah air. Nah, ini yang kita lakukan juga di Ancol. Jadi, kita coba hitung waktu itu berapa liter dan berapa kilogram kerang hijau, dan berapa waktunya, dan apa saja yang diserap oleh kerang hijau, itu kita ukur di Sea World Ancol. Jadi, 5 kilogram kerang hijau memfiltrasi 50 liter air laut yang kotor dalam waktu 1 jam. Nah, berarti banyaknya kerang hijau di laut itu sama dengan air yang lebih bersih. Banyaknya kerang hijau di laut itu berarti ikan yang lebih banyak. Nah, 1 kilogram kerang hijau ini dapat memfiltrasi 10 liter air laut dalam waktu 1 jam. Nah, laut di Ancol, kita hitung danau, danau monumen Ancol itu, yang ini, kalau pernah ke Ancol pasti tahu, itu kita hitung kurang lebih ada 110 juta liter air laut. Dan berarti kita membutuhkan 458 ton kerang hijau hidup untuk dapat memfiltrasi airnya secara alami dalam waktu 1 jam. Nah, 458 ton kerang hijau ini kita nggak bisa beli. Kita tidak bisa beli, kita nggak bisa ngambil dari mana, tetapi kita bisa menumbuhkan. Nah, itulah yang akan kita lakukan, usaha yang kita lakukan agar kondisi di lautan kita menjadi lebih bersih. Jadi, ibaratnya hubusan kerang hijau ini akan menjadi, kalau tubuh manusia berarti ginjal, ginjalnya lautan. Bagaimana dia akan memfiltrasi air laut, polusi-polusi yang kotor, dan mengeluarkannya kembali dalam bentuk air yang lebih bersih. Nah, di tahun 2018, kita kan nggak tahu posisi laut kita itu seperti apa. Lautan Ancol itu, kita hanya lihat dari atas. Kita nggak tahu bawahnya seperti apa, kedalamannya berapa, dan lumpurnya seperti apa. Ternyata, lumpur yang ada di Ancol itu sangat dalam. Nah, di sini kita lihat ada yang lebih tinggi dari 2,5 meter, dan itu masih terus masuk ke dalam. Dan titik ini menjadi titik yang paling dalam dari area Danau Ancol. Nah, kemudian setelah kita tahu petanya, kita coba menggunakan marker boy sebagai titik penanda, di mana sih kira-kira nanti kita lakukan restorasi kerang hijau itu bisa berjalan dengan optimal. Nah, marker boy yang kita gunakan seperti ini. Ini atas ada pelampung, di dalamnya ada jaring waring. Yang jaring waringnya ini kita masukin kerang hijau hidup, dengan harapan dia akan tumbuh berkembang, dan kita bisa tahu di mana sih kecepatan yang paling tinggi, dan juga pertumbuhan yang paling baik. Nah, dari hasil penempatan marker boy itu, kita mendapatkan 2 titik yang utama, yaitu titik 1 ini dan titik 2. Titik 1 dan titik 2 ini mempunyai pertumbuhan kerang hijau yang paling cepat, dan juga jumlah yang paling banyak, dan ukuran yang paling besar. Sedangkan di dalam, di dalam sini, kita juga lihat ada pertumbuhan, tapi kurang optimal. Ada yang masih polip, ada yang cuma 1 cm, sehingga kita putuskan untuk, di tahun 2019, kita mencoba membuat muscle bed, atau gugusan kerang hijau di dasar laut, di titik ini, titik-titik merah ini. Ada depan PDA, dan depan intake, yang di sini kita belum melakukan. Oke, jadi kita mau coba membuat muscle bed di dasar laut, di titik sini, di titik samping intake. Dimana caranya kita dapat menemburkan kerang hijau itu? Jadi kerang hijau itu, setelah dia berkembang biak, ada larva-larvanya itu, dia akan mencari benda substrat yang keras, untuk menempel. Nah, kondisi laut ancol, itu posisinya lebih banyak lumpur, daripada substrat yang keras. Sehingga kita mencoba, kita mencoba meletakkan, kita membantu pertumbuhannya, dengan melakukan berbagai metode, sebagai substrat, menempelnya larva-larva kerang hijau. Yang pertama, kita lakukan penebaran kulit kerang hijau, jadi kulit kerang hijau yang sudah, tidak ada isinya itu, kita masukkan ke dalam laut, kemudian kita gunakan juga, membuat ruster beton, ruster beton kita susun, menjadi semacam rumpon, dengan tujuan kerang hijau bisa tumbuh di situ. Dan yang terakhir, kita membuat ram kawat. Kita coba membuat ram kawat, yang di dalamnya pun kita beri kerang hijau, sebagai substrat untuk tumbuh kerang hijau. Nah, target kita, tahun 2019, rencana menumbuhkan minimal 50 ribu kerang hijau, atau itu sama dengan 1.000 kg kerang hijau. Nah, ini progresnya, di tahun 2018 sampai 2019, jadi total sampai Desember, itu kita sudah meletakkan kurang lebih 1.610 kg kulit kerang hijau. Jadi, kulit-kulit itu sudah kita letakkan di dasar laut, dengan berbagai macam cara, dan juga ada total ruster yang kita letakkan itu jumlahnya 130 visis. Dan kita lihat di satu titik yang sama, ada area yang sudah kita lakukan restorasi, dan juga area yang belum kita lakukan restorasi. Nah, yang sebelah kiri ini adalah area yang belum kita lakukan restorasi. Kita masih bisa lihat banyak lumpur di situ, dan yang sebelah kanan, itu adalah area yang sudah kita lakukan restorasi. Di mana di situ kita bisa lihat ada kerang hijau, ada pertumbuhan munculnya biota-biota lain, jadi secara kasat mata kita bisa lihat perubahan before dan before-after-nya. Nah, tahun 2019, itu kita juga menghitung, kita juga coba menghitung kerang hijau, kita menggunakan kotak sampling persegi, dengan ukuran 25 x 25, kita coba lihat dalam satu kotak itu, ada berapa sih pertumbuhan kerang hijau, ternyata rata-rata ada 28 pieces. Jadi, dengan ukuran kerang hijau, 5 x 10 cm. Jadi, jumlah kerang hijau yang kita dapatkan di area pertumbuhan kerang hijau sebesar 167 meter persegi, itu ada 2.672 kg kerang hijau. Nah, 1 kg kerang hijau itu kurang lebih 40-50 ekor kerang hijau. Berarti, kita asumsikan kita ada 130 ribu kerang hijau yang berhasil kita tumbuhkan selama tahun 2019. Nah, 2.600 kg kerang hijau itu berarti dia memfiltrasi air laut yang kotor, itu sebanyak 26 ribu liter air laut dalam waktu 1 jam. Dan itu juga memfiltrasi, sama dengan memfiltrasi 4.368.000 liter air laut dalam waktu 1 minggu secara gratis. Kita tidak perlu investasi pengolahan limbah atau IPAL, tetapi di laut sendiri sudah ada organisme yang secara alami melakukan pekerjaan itu. Dan pekerjaan ini kita tidak lakukan sendiri. Kita banyak menerima bantuan, kita banyak volunteer keterlibatan dari berbagai pihak. Mulai di bulan Juli 2019, ada 7 bulan dari Camping Under the Sea. Kemudian di 8 Oktober juga kita ada 150 orang dari Forum CSRDKI Jakarta, dari Rumah Millennial, dan juga Tinsco Green. Saya ucapkan terima kasih juga. Tinsco Green sudah membantu kita dalam restorasi kerang hijau. Kemudian di tanggal 4 November ada dari SMP Lab School Ramangun. 14 Desember ada dari SMP Lab School Cibugur. Dan yang terakhir, 18 Januari itu, kita ada 25 orang dari Yayasan KHT untuk melakukan restorasi kerang hijau. Dan riset yang sudah dilakukan itu dua kali di bulan Akustus dan Oktober, masing-masing dari Akademi Perikanan Bitung dan juga Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. ini adalah gambarannya yang sudah kita lakukan dari PRA Project, Green Muscle, dan kemudian yang terakhir kita, secara corporate, Alhamdulillah kita juga mendapatkan awards tiga kali bersama Mbak Dinan dari corporate, 12 Juni, CSCT Sustainability Awards, dan juga dua kali Indonesia Green Awards. Dan juga, ini yang terakhir, saya juga mengatakan pertumbuhan kerang hijau yang ada di dasar laut sebelum kita lakukan lockdown di Ancol, 23 Maret 2020. Saya juga agak surprise juga lihat hasilnya, ternyata sudah banyak gitu ya, dan Alhamdulillah waktu kita mengambil gambar juga kondisi lautnya bagus. Kita lihat banyak biota gitu kan, jadi yang awalnya itu lumpur, sekarang sudah digantikan dengan lubusan kerang hijau ini. Dan lubusan kerang hijau ini secara alami menjadi rumah dari beberapa jenis biota gitu kan. Ada beberapa jenis biota, ada beberapa jenis ikan yang hidup di situ, tinggal di situ, mencari makanan di situ, dan itu artinya kita sudah membantu apa ya, kita meningkatkan biodiversitas gitu. Keanekaragaman hayati, kita tumbuhkan secara langsung lah impact-nya. Dan ini juga tim kita, ini kita ada Pak Adibahar, yang ini Pak Adibahar, tim kita, dan juga Pak Yusuf, yang secara rutin turun ke lapangan yang kegiatan ini tidak mungkin bisa berlangsung tanpa bantuan mereka semua dan kita semua. Mungkin... Luar biasa. Ya, itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, Mas Yusuf ya. Ternyata dari kerang hijau itu benar-benar bisa jadi tempat tinggal, jadi maksudnya larvanya jadi bisa hinggap di situ gitu ya. Bisa hinggap dan jadi bisa hidup. Nah, ini dari tadi juga udah banyak yang apa namanya, yang bertanya-tanya. Buat teman-teman yang bertanya, boleh nanti dilanjut waktu, apa namanya, waktu tanya-jawab ya. Jadi ini nanti saya keep dulu pertanyaannya, nanti baru saya bantu tanyakan ketika nanti di akhir. Nah, tadi itu sharing dari Mas Yus, sharing dari Mas Yus, dari PT Pembangunan Jaya Ancol tentang restorasi kerang hijau. Nah, kita lanjut. Ini ada Mas Adi Kristanto. Beliau ini koordinator Jakarta Birds Watcher Society. Nah, buat yang belum tahu, ini komunitas pengamatan burung. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya, burung, apakah yang suka sama burung? Bukan. Tapi Jakarta Birds Watcher Society ini adalah komunitas yang justru mengamati dan menjaga burung-burung yang ada di alam. Jadi bukan burung-burung yang ada di sangkar. Dan penting kita untuk mengamati burung-burung yang ada di Indonesia. kesehatan lingkungan kita. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, kita bisa dengarkan cerita dari Mas Adi dengan kegiatan dari pengamatan burung dan juga apa sih hubungannya dengan keanekaragaman kreatif. Nah, kepada Mas Adi, dipersilahkan. Boleh, silakan Mas Adi. Ya, oke Mbak. Ini slide-nya dari Mbak atau dari saya? Dari saya berarti. Apa Mas Adi mau sendiri? Apa dari Mbak aja? Dari saya, oke siap. Ini dia slide-nya Mas Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, sore ini, saya akan bercerita sedikit mengenai tentang kemenayati yang tersisa di BKI Jakarta. Di sini, seperti yang tadi Mbak Hariri bilang, Jakarta Bot Watcher Society itu adalah suatu forum. Jadi, forum untuk para pengamatan burung, baik itu perorangan maupun perkumpulan. Oke, lanjut, Mbak. Jadi, kalau berbicara tentang urban atau urban biodiversiti, ini banyak sekali hal yang menarik tentang urban biodiversiti. Jadi, di sini ada berbagai kumpulan kata terkait urban biodiversiti, termasuk kaitan konservasi, biodiversiti, habitat, area, kemudian dan lain-lainnya. Oke, lanjut aja, Mbak. Nah, ini gambaran aja. Loading ceritanya. Jadi, apakah untuk kawasan di DKI atau di daerah urban lainnya itu akan mengarah ke daerah-daerah menjadi hutan beton atau tetap mempertahankan daerah ruang terbuka hijaunya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman kalau melihat, ini logo TKI, jadi elang bondol dan juga salak kondet. Cuman, saat ini keberadaan elang bondol itu sudah jarang, kadang-kadang jarang, jarang sekali untuk kalau dahulu sampai ke daerah Ciliwung itu masih kita bisa lihat elang bondol. Untuk saat ini, mungkin harus ke pulau di tengah, jadi pulau-kepulauan seribu yang agak di tengah untuk baru bisa menemukan elang bondol. Sedangkan kalau untuk salak kondet, itu banyak. Oke, next. Untuk yang di Jakarta atau daerah urban lainnya, adakah yang sudah ingin melihat jenis-jenis hewan seperti ini? Untuk di Jakarta sendiri, ini masih umum dan gampang dijumpai untuk hewan-hewan jenis seperti ini. Oke, lanjut. Nah, jika kita bercerita soal Jakarta, kita mulai dari Kepulauan Seribu. Jadi, Kabupaten Kepulauan Seribu ini merupakan salah satu wilayah di TKI, dia masuk ke Kabupaten. Di sana terdapat taman nasional, kemudian ada jagar alam, dan juga ada suaka marquis satwa, pulau rambut. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh yang bagus nih. Ini Pulau Macan, ini jadi resort mewah, dan lumayan terumbu karangnya di sini masih sangat bagus. Jadi, kalau teman-teman punya kesempatan untuk bermain ke Pulau Macan, silakan menginap di sana dan rasakan perbedaan ketika baru di Jakarta dengan di tengah Jakarta. Oke, next. Nah, ini untuk di kawasan Kepulauan Seribu didominasi oleh mangrove dan juga hutan pantai. Ini ciri khas mangrove, jelas, dia seperti benteng. Jadi, ini jenis risopora, jadi akarnya seperti akar lutut, dan dia mempunyai fungsi untuk membentengi pantai agar tanah-tanah tidak tergikis. Dan juga ketika, terutama ketika terjadi rob, itu yang membentengi daerah pantai. Lanjut. Nah, di Kepulauan Seribu itu ada Suwaka Mardisatua Pulau Rambut. Kenapa daerah ini penting? Karena daerah ini tempat berbiak, burung-burung air, dan juga terutama bangoblok. Ini kalau teman-teman lihat, disitu yang berwarna putih, kemudian paruhnya agak kuning, nah itu bangoblok. Secara internasional, jadi important buat area. Ini, sekarang Ramsarsight. Jadi, Ramsarsight itu adalah wilayah lahan basah yang diakui secara internasional karena mempunyai nilai ekologis yang penting. Oke, next. Lanjut. Nah, untuk di Kepulauan Seribu, jenis-jenis lain yang bisa kita jumpai itu ada burung pergam laut, kecowal laut, diawak, serta jeruk kinkit. Nah, jeruk kinkit ini bagus untuk obat batuk. Sangat, apa, ketika kita batuk, kita makan ya dua atau tiga buah, itu lumayan, agak melegakan tenggorokan. Bukan promosi ya. Oke, next. Mbak, lanjut. Nah, ini juga burung kuntul besar, ini jenis yang umum terjumpai di daerah mangrove dan hutan pantai. Ya, biasa berdiam diri di pinggir pantai, kemudian mencaplok ikan. Nah, di slide yang ini, lanjut aja. Nah, ini gambaran Batavia zaman dahulu. Coba kembali ke yang sebelumnya. Di sini, bisa kita lihat Batavia zaman dulu itu berupa kanal, karena menyesuaikan dengan yang ada di Belanda sana. Kemudian, masih banyak terdapat hutan, sawah, dan juga beberapa perkabunan. Kemudian, lanjut. catatan mengenai burung di Batavia atau Jakarta itu pernah ditulis oleh Andri Sogerwolf itu tahun 1938. Di situ diceritakan di Batavia terdapat 256 jenis burung. Oke, lanjut. Nah, burung-burung di Jakarta kalau dari catatan kita itu sekitar 157. Jadi, terdapat beberapa jenis yang berkurang jauh. Kemudian, 4 jenis merupakan jenis-jenis burung teranjang punah. Seperti ada Cekalang Krismas, kemudian Buput Jawa, dan juga ada beberapa burung-burung migran. Oke, lanjut. Nah, ini kawasan Iba juga. Ini di Suwaka Marga Satwa Marangke. Dan ini jenis-jenisnya ada oke, yang tadi kembali ke burung. Jenis di Marangke itu ada tikusan merah, alis putih, Buput Jawa, jenis-jenis pencut. Oke, lanjut. Dan juga beberapa jenis reptil seperti ular buta, ikan glodok, dan juga monyet ekor panjang. Oke, lanjut. Fungsi dari hutan mangrove sendiri, ini sangat vital di rantai makanan. Jadi ketika, terutama perikanan ya, tambah, dan lain-lain. Jadi ketika hutan mangrove ini hilang, maka ada beberapa komponen yang hilang. Seperti keberadaan kerang hijau yang ancol itu juga sangat berhubungan dengan adanya hutan mangrove di sekitar ancol. Sangat berhubungan. Lanjut. Ini beberapa tentang fungsi dari mangrove sebagai penyerap karbon. Oke, lanjut aja. dan di gambaran kawasan di Morangke, itu di di sekitar perumahan itu hutan mangrove-nya. Jadi perumahan pik itu dilindungi sekali oleh hutan mangrove. Oke, lanjut. Nah, cuman kalau melihat peta ini sebenarnya dulu hutan mangrove itu tersebar dari atas utara sampai ke selatan. Itu yang gambar biru, warna biru. Itu sampai tol sediatmu. Jadi kalau teman-teman ke bandara dan melihat tol sediatmu, kok di kanan-kiri masih ada hutan mangrove? Nah, itu hutan mangrove yang dahulu menyatu dengan yang ada di pinggir pantai. Oke, lanjut. Nah, ini juga salah satu daerah-daerah di mangrove itu kita bisa melihat si javan plover dan juga memotretnya dari dekat. Oke, next. Nah, ini contoh ini sih daerah yang tadi untuk motret si javan plover. Tadinya sebenarnya juga sebuah apa laut. Cuman dia direklamasi dan akhirnya jadi habitat untuk burung-burung pantai. Jadi, nggak selamanya reklamasi itu buruk. Kalau misalkan hanya dijadikan sebuah mal atau rumah-rumah, ya itu tidak ada apa-apanya. Cuman kalau hasil reklamasi dijadikan hutan, kemudian untuk kawasan berbiak burung-burung air, itu sangat bernilai ekologis. Nah, cuman permasalahannya ya kondisi mangrove kita banyak sampah. jadi ini contoh di marunda, ini lumayan sampahnya untuk menutupi anakan mangrove. Oke, lanjut lagi. Ini di dadap. Oke, di mangrove sendiri masih banyak yang menarik, jadi kayak kelelawar, ini kelelawar sayap merah, kemudian masih ada bajing, dan kadang-kadang kita jumpai otter atau berang-berang yang ada di angkeh. Oke, lanjut. Nah, untuk di Jakarta yang menghilang itu adalah lutung serta kucing bakau, itu yang menghilang. Dulu ada sekitar tahun 1980-an dua jenis ini masih dijumpai. Cuman seiring perkembangan hilangnya hutan mangrove di Jakarta, dua jenis ini pun hilang. Next. Kita percepat aja. Oke, lanjut aja. Nah, ini gambaran tentang taman kota, gitu. Kemudian kita bisa jemukan ini. Lanjut. Next. Lanjut lagi. Masih banyak AVP yang ditemukan di Jakarta, kuku-kuku, kemudian ada jamur, terus Jakarta itu sebagai tempat migran, burung-burung migran. Balik sebentar, Pak, ke yang atas sebelumnya. Bukan sebelumnya. Nah, ini jadi ada tiga jalur migrasi untuk burung, jadi lewat tengah dan lewat selatan. Lanjut. Terus. Terus lagi. Terus lagi. Nah, ini sungai dan danau. Kembali percanaan ikan telah punah di sungai Cilewung. Oke, lanjut lagi. Oke. Ini beberapa capung yang ada di Jakarta. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini juga kita masih nyumpai bulus kadang-kadang. Next. Lanjut. Ini satuan sekitar kita yang di sekitar rumah. Oke, next. Ada semut. Next. kemudian ada curut. Next lagi. Burung layang-layang, lebah, madu. Kemudian juga ini. Kemudian ancaman. Ini ada jenis-jenis alien atau pendatang yang merupakan ancaman terhadap biodiversiti asli Jakarta. Lanjut lagi. Lanjut lagi. kemudian perburuan dan perdagangan. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Akibat dari perburuan ada ini, bentar yang itu tadi, slide yang sebelumnya. yang sebelumnya. Nah, ini. Jadi, gara-gara perdagangan ini, terutama burung yang tadi, burung kacamata, ini menghilang dari 18 lokasi di Jakarta. Untuk 2017 hanya dua lokasi yang bisa kita menemukan untuk burung kacamata ini. Lanjut. Ini juga faktor lainnya, jadi dari sampah akhirnya burung beradaptasi dengan habitat yang banyak sampah. Oke, mengapa kita harus peduli kena keragaman hayati? Oke, lanjut. Karena untuk ini, ini ancaman-ancaman yang ada di bumi. Yang kita menemukan di batas itu adalah kehilangan kena keragaman hayati dan siklus nitrogen. Jadi, ini butuh campur tangan manusia di luar yang tadi itu bumi akan bisa meng-cover dirinya sendiri. Oke, next. Next lagi. Ini, jadi semakin banyak ruang terbuka atau semakin banyak komponen kena keragaman hayati di sebuah kota, itu akan meningkatkan imun dari masyarakat di sekitarnya. Dengan tidak adanya kena keragaman hayati, otomatis juga tidak adanya berpilih perwohonan. Jadi itu kadang berpengaruh terhadap imunitas suatu masyarakat di tempat tersebut. Next, lanjut. Ini beberapa contoh-contoh yang sudah kita publikasikan. Buk Hancol, di situ, What Life of Jakarta. Lanjut lagi. Ini kegiatan dari Jakarta BoardWalker Society, itu ada JBW, Jakarta Boardwalk, kemudian kalau di Instagram. Oke, next. Teman-teman yang mau support atau mau threat soal kena keragaman hayati Jakarta, bisa pakai tagar ke hati Jakarta atau What Life of Jakarta. Next. Oke, apakah kita akan dimakan oleh hutan-hutan? Nah, ini contoh saja. Oke, lanjut. Ini ketika saya ke India. Next. Sangat dekat dan tidak terpengaruh oleh kehadiran manusia. Saya berharapnya di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya di Indonesia, kedepannya bisa seperti itu. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebegitunya ternyata pengaruhnya manusia ya, tapi enggak selamanya juga. Tadi yang namanya apa namanya pantai di ada perumahan tapi bukan perumahan ya, apa sih namanya tetap bisa jadi tempat tinggal hewan-hewan pantai gitu ya, burung-burung pantai. Tapi ya balik lagi, kita harus kerjasama karena ada ada biodiversity yang hilang gitu ya, yang hilang dari Jakarta dan Indonesia. Itu tadi sharing dari Mas Adi di Jakarta, dari Jakarta Bermotures Hayati. Kita lanjut. Nah, ini ada Kak Abai, Ahmad Bayhaki. Ini dari Staff Edukasi Outreach Yayasan Kehati. Yayasan Kanekaragaman Hayati. Nah, ini beliau mau sharing tentang program-program Kehati tadi kan ada masalah-masalah gitu ya yang tadi disampaikan oleh Mas Adi. Nah, sekarang Mas Ahmad Bayhaki, Kak Ahmad Bayhaki ini akan sharing program-program yang justru akan membantu gitu ya untuk merestarikan Keanekaragaman Hayati dan juga ada juga dari kegiatan Biodiversity Warrior. Nah, untuk Mas Ahmad Bayhaki sudah siap? Ya, sudah. Ya, silakan Kak Abai. Ya, terima kasih Mbak Harini dan selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku langsung share screen aja ya. Silakan. Oke, kenalkan nama aku Ahmad Bayhaki. Mungkin bisa panggil Abai biar mudah diingat sulit dilupakan. Aku di sini mewakili Yayasan Kehati. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Kehati merupakan lembaga Amir Laba atau NGO salah satu NGO terbesar di Indonesia yang miliki misi untuk pelestarian menempatkan Keanekaragaman Hayati secara berpajar. Nah, Kehati sendiri bergerak pada tiga ekosistem atau program-programnya dikaitkan dengan tiga pendekat ekosistem. Ekosistem kehutanan, ekosistem pertanian, ekosistem kelautan. Nah, salah satu bentuk kegiatan edukasi, komunikasi terkait pelestarian kanekaragaman Hayati, maka Kehati membentuk atau menginisiasi gerakan pemuda yaitu namanya By the City Warriors atau G.W. Nah, BW sendiri merupakan gerakan pemuda yang diinisiasi Kehati yang bertujuan untuk mempopulerkan penekaragaman Hayati Indonesia. Karena masih banyak yang belum kenal, belum peduli, karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang, maka tak cinta, tak cinta, maka tak peduli. Bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, mau peduli kalau dia nggak kenal. Nah, ini salah satu program yang diinisiasi Kehati yaitu kegiatan anak mudahnya. Kebetulan memang saya lihat di sini juga banyak yang mahasiswa mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, sukur-sukur mereka inspirasi gitu, bisa bergerak bersama buat keluarkan kanekaragaman Hayati Indonesia. Kegiatannya ada dua, melalui offline atau online atau apa, di aksi nyata maupun dunia maya. Nah, di sini BW sendiri diluncurkan tahun 2014, kurang lebih 6 tahun yang lalu ya, 18 Juni 2014 di Amerika, Jakarta. Nah, sebenarnya apa sih strategi yang digunakan itu untuk memainstreamingkan kita bahasanya untuk mengharus utamakan, membunuhkan kanekaragaman Hayati kepada masyarakat luas. Jadi, BW memiliki program di online atau di dunia maya. Di antaranya itu ada pemuatan artikel dan foto terkait kanekaragaman Hayati. Jadi, teman-teman bisa langsung cek atau intip website kami di www.byadithwores.org Nah, teman-teman itu bisa itu kontribusi untuk pelestarian kanekaragaman Hayati karena dengan mempublikasikan dengan share, dengan posting foto, artikel terkait kanekaragaman Hayati itu teman-teman sudah ikut menyebar luaskannya. Nah, teman-teman kalau posting artikel dapat poin di mana poin itu nanti diakumulasi hingga seribu 10 peserta atau 10 warios pertama itu akan mendapat reward dari Kehati. Jadi, sebagai bentuk motivasi Kehati kepada pemuda, Kehati memberikan reward itu. Kemudian, selain posting di website, kita juga, sekarang jamannya dunia digital ya, online, jadi kita juga meramaikan hashtag at BWKHati. Teman-teman bisa juga follow di at BWKHati. Bagi teman-teman yang suka motret terkait tentang kebuhan, sekitar kita, cicak, misalnya sekitar kita, sapualia, teman-teman bisa posting di IG, kemudian di tag at BWKHati dan pakai hashtag at BWKHati. Jadi, teman-teman nanti fotonya, setiap jubat dipilih satu foto yang paling bagus, yang paling menarik, yang paling inspiratif, nanti admin at BWKHati itu akan meripost. dimana nanti kan semakin banyak yang terpabris, semakin banyak yang tahu, semakin banyak create awareness yang ada di situ. Karena, yang kembali lagi, KHati ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebadan kanekaragaman hayat di sekitar kita. Kemudian, kita juga ada challenge-nya, jadi kan TGG juga di challenge, jadi BWKHati dibuat seringan mungkin konten-kontennya, sekekinian mungkin agar bisa menarik anak muda. Karena, kenapa sih anak muda? Karena kita ketahui anak muda dengan perlu semangat, harapan masa depan, inovatif, dan ramah dengan teknologi. Jadi, kita mengajak bagaimana sih caranya menjaga hayatungan, tapi dengan cara yang kekinian gitu. Yang pertama, Januari kemarin, mungkin teman-teman ada yang tahu hari pohon sebelumnya. Jadi, kami melakukan challenge, up and peace challenge, di mana kelihatan peluk dan cium pohon ini untuk meningkatkan perhatian, meningkatkan kesadaran pentingnya pohon. Bayangkan, kalau pohon-pohon sekitar kita sudah tidak ada. Contoh kecilnya kan pohon. Kalau tidak ada pohon, kita mau menghirup oksigen dari mana. Kalau mau minggir sebentar di jalanan, panas tidak ada pohon. salah satunya, kita bikin challenge ini. Kemudian, di Februari kemarin, kita juga untuk meningkatkan kepedulian terhadap membuang sampah pada tempatnya, kita coba bikin campaign, ayo membuang sampah pada tempatnya, tapi dengan gaya dengan gaya keren kalian. Contohnya, buang sampah dengan salto, dengan gaya salto, dengan pakai TikTok. Nah, itu kan menarik. Kemudian, yang terakhir, kemarin Maret, kita juga bikin sayembara atau romba menulis esay peningati hari air. Kebetulan juga temanya climate change, air dan water climate change dan perubahan iklim di mana memang sekarang akibat-akibat perubahan iklim juga sangat banyak yang kita sadari. Salah satu contohnya adanya blijing, suhu semakin panas, kemudian juga banyak lingkungan yang sudah mulai perubahan terjadi. Nah, apa sih kegiatan BW? Jadi, saya juga diminta panitnya buat sharing terkait kegiatan dan program-program dan capaian BW. Jadi, tadi yang paling aktif posting terkait kanekaragaman hayati, teman-teman mendapat reward dari kehati mengikuti BW Journey. Teman-teman ini bisa mendapatkan pelatihan, peningkatan kapasitas, kemudian terkait penulisan, fotografi, kemudian juga bisa berinteraksi kepada masyarakat di beberapa site atau beberapa area kerja di Indonesia, yang lokasinya area kerja kehati. Nah, kami sudah beberapa kali menyelenggarakan BW Journey di mana anggota yang mengikuti ini 10 orang di beberapa daerah di Indonesia. Jadi, anak muda yang paling aktif mengikuti BW Journey ini. 2014 di Gua Jomblang itu ada dari Aceh, dari Perwokerto, kemudian dari Cilacap, dari Jakarta, dari Singarang. Nah, ini kita mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan, kemudian berbagi dan saling belajar terkait tentang kanekaragaman hayati kepada mitra atau komunitas lokal di sana. Kemudian 2015 di Taman Nasional Wai Kambas, 2016 di Pengroof, kita ketahui, mungkin ada yang tahu, Desa Wisata Pengroof, Sari Brebes, yang awalnya tahun 2009 mengenai terkena abrasi, kemudian Kehati juga intervensi di sana, memberikan support, dana, pendampingan, sehingga awareness masyarakat meningkat. Akhirnya, masyarakat berbondang-bondang untuk menanam mengroof dan dijaga sekarang dan sekarang menjadi tempat ekowisata. Kemudian kemarin, terakhir Januari, kami juga berkolaborasi bersama dengan Ancol. Terima kasih Ancol telah memfasilitasi kegiatan kami BW Kehati. Salah satu aktivitasnya ada Asian Waterboard Census. Kalau teman-teman tahu, Januari kemarin kita memperingati AWC, di mana kita melakukan penghitungan dan pengidentifikasi jenis-jenis burung air yang ada di Ancol. Kemudian, salah satu program restorasinya, kita menanam kerang hijau dalam upaya mengurangi polusi di kawasan Laut Ancol. Oke, lanjut. Nah ini, karena create awareness dari sejak dini terkaitkan nekaragaman hati penting, banyak kita juga roadshow ke sekolah-sekolah kita menyebutnya program BWGTS. Jadi, kita juga mendampingi dari level sekolah SD, SMP, SMA, bahkan homeschooling kita juga kasih edukasi. Nah, di sini sekolah Alam Cikyas, Bogor, kita mendampingi terkait pemanfaatan pekerangan lingkungan sekolah sebagai serenat belajaran. Dan alhamdulillahnya, sekolah Alam Cikyas ini dengan giginya, dia yang awalnya mendapatkan sekolah adiwiata tingkat nasional, berkat kolaborasi dengan kehati, dia menaik kelas mendapatkan sekolah adiwiata tingkat mandiri. Nah, kemudian kita juga edukasi ke sekolah Cita Buwana, kemudian ke Semut-Semut Natural School, kemudian ke SD Penabur, karena kita ketahui ya ini generasi yang mendatang, generasi yang akan memegang aksi konservasi kelas harian kanekaragaman hayati. Nah, kemudian Cape Nature, Cape Nature itu kita mencoba mendata dan mendokumentasikan kanekaragaman hayati di sekitar kita. Kita juga bergerak bareng-bareng serentak di beberapa daerah di Indonesia, di Jakarta, Prokerto, Semarang, NTT, Aceh, Kuningan, Jogja, Surabaya, Medan, mungkin teman-teman yang di sini bisa nanti menghubungi kotak persen BW di beberapa daerah, karena kegiatan kita juga cukup banyak online maupun offline, mungkin teman-teman juga bisa gabung untuk ikut melestarikan kanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, selain itu juga selain kegiatan di lapangan juga ke hati mensupport atau memberikan dana hibah, mini dana hibah sebesar 10 juta untuk anggota BW yang memiliki idat kreatif, inovatif dalam kegiatan pelestarian kanekaragaman hayati. Nah, salah satunya di Banyumas, salah satu, dan juga salah satu membicarakan kita ada Mas Arihidayat yang mendapatkan mini hibah, di mana memang proposal dia terkait tentang pengenalan kanekaragaman hayati di Banyumas. Beliau melakukan monitoring kanekaragaman hayati Gunung Samet, kemudian hasilnya itu dipamerkan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, edukasi bahwasannya ya di sana itu masih banyak, masih perlu dijaga kelestarian alamnya gitu. Dan ini ada Mas Arihidayat, salah satu bicara setelah saya mungkin ya nanti. Nah, kemudian berbicara kanekaragaman hayati tidak melulu satwa dan pohon, tapi makanan sekitar kita pun juga by diversity gitu. Terlebih, kita juga mengkampanyekan pangan-pangan lokal atau karbohidrat lokal selain beras. Kita ketahui di masa orde lama gitu kan, kemudian adanya beras suasan badan pangan yang memang memberikan instruksi semua makan beras. Padahal itu kan mengancam potensi-potensi pangan lokal di beberapa daerah. Misalnya di daerah timur, di Maluku, di Papua itu Sagu. Kemudian kita juga punya Singkong, Ubudian, Sorbum, dan lain sebagainya. Dan itu sudah mulai dan sudah mulai terlupakan oleh generasi muda. Dan ini KHT menginisiasi kampanye, yuk kita makan pangan lokal selain lebih sehat, kemudian selain juga agar tidak punah, kita juga bisa mempopularkan hal itu gitu. Kemudian ada pengolahan cumpung gigi nangka dibuat menjadi jajanan sehat. Dan ini teman-teman SGP atau teman-teman GB yang membeli ide kreatif dan inovatif. Kemudian ini yang tadi juga dijelaskan Mas Adi, sebenarnya kegiatan kita itu apa sih tujuannya gitu kan, selain create awareness, kita juga ingin masyarakat akan lebih tahu, lebih banyak yang tahu terkait konekaragaman itu di Indonesia. Di tahun 2015, saya berkesempatan untuk mengunjungi beberapa ruang terbuka hijau, kurang lebih 30 ruang terbuka di Jakarta, kita melakukan pengamatan dan pendokumentasian. Dan hasilnya ini Buku Gelidah di Jakarta. Kemudian, tahun 2016, kami mendampingi Santri, Pak Kondok Pesan Teknologi Artorik, untuk mengetahui potensi tanaman obat dan konekaragaman hayati yang ada di pekarangannya. Kemudian, kami bergerak tidak hanya sendiri, tapi kita berkolaborasi mengajak para pihak lain gitu kan, untuk ikut melestarikan konekaragaman hayati. Salah satunya di Rumah Sakit Dharma Is, kita juga melakukan pendampingan pengamatan by Diversity. Nah, ini di Muara Gembong yang tadi Mas Adi bilang, lutung Jawa di Jakarta sudah tidak ada, dia geser sedikit di kawasan Muara Gembong, di kawasan Muara Gembong, Bekasi. Nah, itu masih bisa kita jumpai beberapa kelompok lutung Jawa. Kemudian, kami juga melakukan pengamatan di Kota Krida Loka. Menariknya apa? Kita waktu pengamatan ketemu Cendrawasi. padahal Cendrawasi kan Indemik Papua gitu kan. Nah, ini mengindikasikan menyambung Mas Adi adanya perdagangan satu waliar gitu kan. Dia juga kondisinya sangat mengancam keberadaan burung-burung jenis lokal. Ini Sekolah Alam Cikias, hasilnya lifler. Kemudian, kita mendampingi mahasiswa pecinta alam Stasia Muhammad Muhammad di Jakarta untuk ikut pelestarian kaneka ragaman hayati. Nah, ini di sekolah dari teman-teman BW juga menginisiasi untuk mendampingi anak sekolah sekolah citra alam. Kemudian, ini kebetulan BW juga diundang saat itu dengan Pak Ahok kita untuk berbagi terkait kaneka ragaman hayati di Jakarta. Harapannya ruang-ruang terbuka yang ada ini tidak hanya sebagai esetikat aman, tidak hanya sebagai penyukulai oksigen, tapi bisa dijadikan sebagai sarana edukasi, sarana pembelajaran buat masyarakat. Dan juga kita bersempatan buat kolaborasi dengan KLHK dengan memberikan buku kaneka ragaman hayati di Garut. Nah, ini salah satu advokasi yang kami lakukan, kebetulan juga timnya bersama Mas Adi, bagaimana DKI Jakarta itu bisa lebih serius, bisa lebih concern, bisa lebih fokus untuk menjaga kelestarian kaneka ragaman hayati. Jadi, kami sharing terkait kondisi kaneka ragaman di Jakarta beserta ancamannya. Kemudian, Alhamdulillah, dari 2018 hingga sekarang akhirnya terbitlah rencana untuk mengeluarkan neka ragaman hati di Jakarta. Mudah-mudahan, salah satunya perguruan atau perdagang satwa di Jakarta itu sudah mulai berkurang. Nah, ini kami saat itu juga mau audiensi dengan Pembelajaran DKI Jakarta kebetulan tidak bisa tapi diterima oleh Pak Oswar Mungkasa. Ini Pak Oswar Mungkasa di Petit Bunda Bina Tarun Nungkuhan Hidup DKI Jakarta. Jadi, kita memberikan 20 foto biodiversity di DKI Jakarta. Nah, ini beberapa publikasi media kegiatan di WI. Nah, ini artinya apa? Peran media pun penting untuk mempulihkan kaneka ragaman hayati. Kenapa? Karena berbicara kaneka ragaman hayati mungkin sangat ilmiah. Tapi, bagaimana peran jurnalis, pelan wartawan untuk menggumikan bahasa itu lebih pas dengan kita feeding-feeding atau memberikan informasi terkait kaneka ragaman hayati. Nah, ini kegiatan AWC, catmature di beberapa daerah di Jakarta. Alhamdulillah juga berhasil diliput. Harapannya apa? Kembali lagi create awareness. Kita nggak pesan-pesan untuk memberikan pengenalan dan pelestarian kaneka ragaman hayati di Indonesia. Nah, terakhir, ini bagi teman-teman yang jadi kehati menyelenggarakan kehati award atau memberikan reward atau apresiasi kepada anak muda, dosen, peneliti, startup, UMKE, pejabat pemerintah untuk menginti kandidat kehati award. Di mana teman-teman nanti bisa mendapatkan mungkin penghargaan kehati award. bisa langsung join di website BW dan follow terus kegiatan kehati di RTSN kehati dan BW kehati. Banyak banget informasi prosi terkini terkaitkan neka ragaman. Kita ada kemas kinian, anak muda banget dan mudah dimengerti. Mungkin itu dari saya, Mbak, hari ini. Saya kembalikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya, ini tuh kuncinya tuh kolaborasi gitu ya, Kak Abai ya. Karena kalau cuman satu organisasi aja, ya nggak bisa orang keragaman hatingnya banyak gitu ya, dan kita tinggalnya di banyak tempat, jadi emang semangat kolaborasi itu emang tetap harus kita jalankan. Itu tadi udah anak muda banget gitu ya, sangat interaktif. Jadi buat yang mau join, bisa nanti follow Yayasan Kehati, kemudian juga BW Kehati, bisa juga follow Instagram Teens Go Green Indonesia. Nah, pembicara selanjutnya ini ada Mas Ari Hidayat. Ini kalau saya tadi intip presentasinya ini saya terkejut gitu ya. Karena kalau dari pembicara sebelumnya seperti Mas Yus, nggak mau dipanggil Dr. Mas Yus, kemudian Mas Adi dan juga Kak Abai, ini semua beliau-beliau ini memang sudah care gitu ya. Sudah care. Nah, tapi kalau Mas Ari Hidayat ini justru awalnya bukan care, tapi saya kalau boleh saya bilang ini penjahat yang kemudian tobat gitu ya Mas Ari. Jadi, ada dulunya Mas Ari ini adalah termasuk pelaku penangkapan satualiar. Tapi kemudian akhirnya bertobat, bertobat bahkan sekarang bahkan tahun kemarin itu menerima penghargaan Kalpataru tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang juga aktif sebagai Biodiversity Warrior Baikahati. Nah, ayo kita dengerin gimana sih kok bisa sih penjahat satualiar kemudian bisa bertobat dan bahkan sekarang sampai hari ini masih konsisten untuk menjalankan menjadi penggiat keanekaragaman hayati. Mas Ari sudah oke Mas Ari? Alhamdulillah oke ini Mas Ari ini jauh ini dari Jawa Tengah langsung ya luar biasa aman ya Mas? Nih saya share presentasinya dulu. Ya, ini dia. Silakan Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Ini ternyata saya Ari Bih executa dari Pajinda tapi sekarang di Instagram saja. Ya, langsung saja minum saya adalah di Dيفious Society salah satu organisasi peman di Bajiba بlas terus mengikuti DRP di Derca Bisa lebih kencang sedikit suaranya, Mas Ari. Kurang kedengaran. Sudah ada? Ya, boleh Mas Ari. Silahkan lanjut. Oke. Jadi ada uangnya saya, itu bisa dibilang cerita khabar masa kelamin ya. Jadi sudah tawar masa kelamin saya laki-laki tahun 2019 sampai 2013. Saya adalah menjelaskan tunjuan penyata kualitas. Sekarang, yang dikecil-kecil-kecil sama PKSDA itu. Lalu terjadi uang saya di burung kecil, toang, semuanya spesies-peser lainnya. Sekarang yang ke-11 itu saya pernah menemukan. Paling sekarang itu menjelaskan, itu mampil burung-burung kecil yang terkecil. Seperti yang Mas Ari, itu sekarang tadi bilang. Nah, dari Kajangata. Itu tahun 2011. Ini kemarin burung selatan, burung selatan. Tapi saya pernah dapat 1.220. Jadi, itu sudah 1 kali bergabung. Jadi, pas kurang sekali lagi. Cuma 2.000 sampai 2.500. Sebelumnya, di akhirnya, Lalu, di akhirnya, Sudah mulai jarang. Terus, di akhirnya, Terus dikejar-kejar Terus dikejar Mas Ari, suaranya tolong lebih kencang, atau handphonenya didekatkan ke mulut, Mas Ari. Oke. Tentang kemudian. Ya, silakan Mas. Oke. Ya, jadi setelah awal masa kelam itu, saya perkenalan juga dengan konservasi, menunjukkan hidupannya lebih baik gitu lah ya. Jadi, dari 2015, ini ada acara dari Diversity Society, Sungai Bandara. Itu yang abang-abangnya saya kenal sebagai konservasi. Saya enggak tahu juga konservasi itu apa. Lalu, itu dalam kompan semangat sebuah projek utenya dari Universiti Waryos, ini dari taman kota ke taman kota. Ini adalah lebih baik tentang terhadap rekaman sayang yang ada di sekitar taman kota tersebut. Dan saya juga masih merang, kenapa ada yang yang sempat-sempatnya yang dihargai sepanjang dari ilang, yang turun itu cuma dikit untuk buat apa. Nah, sebenarnya, saya juga dikenalkan saya ke website-nya dari Universiti Waryos. Nah, di situ kesempatan saya, hasil masalah karya foto saya waktu itu yang dikenalkan kamera sama teman-teman dari Universiti Society, saya aktifkan di Universiti Waryos. Dan mulai terus juga keadaan-keadaan kayak di, dan juga keadaan-keadaan orang. Karena waktu itu saya belum kenal ada yang serpasi, ada yang terhadap rekaman hayati. Dan akhir-akhir tahun 2015, saya berhasil mengikuti jurnanya dari Universiti Waryos yang diperlukan dengan capitan jurnal, yang terhadap rekaman yang terlaluan lebih, ya, bahwa saya yang sangat tersendiri, ya. Semua orang yang punya tunjuan binatang, dikejar-kejar pekasih, kewisian yang seponservasi. Dan saya, ikuti banyak di sekitar, di Universiti Waryos itu sangat-sangatnya event konservasi terbesar antara saya yang sama saya ikuti. hai 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 teman-teman di kampanye konsertasi ya silakan di kampanye konsertasi ini saya dengan teman-teman berkaya menampangkan dikara teman-teman kayak di yang ada juga dimasukannya kepada masyarakat Hai 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 saya perlahan-lahan foto itu di sepuluhnya Periksa Coba kata kata juga belum sampai sekali itu Selain-Sali kemudian di sekitar mas seperti contohnya kita pernah baca Kapanel Jawa mereka bilang Oh ini ada berinya di Banyu Mas terus saya kelihatan Kapanel Jawa Terus saya bilang, kalau ini salah satu semua negara ekonomi saya juga kalau kita setelah itu baru-baru dari kebel terus kampenya saya juga ada juga ke masyarakat umum dan siswa-siswa sekolah dari sekolahan-pesekolahan sama mengenalkan negara-negara kementaraian juga terus mengajak mereka untuk ambil input serta dalam melihara atau menjaga ekosistem dan negara-negara kementaraian yang ada di sekitar mereka mulai dari hal-hal yang terkecil misalkan seperti di sekolah dan lain-lain yang masih boleh sampai sekarang yang masih lanjut pergiatan itu di MTS Pagi sekolah satu MTS yang ada di Sudomok sebelum penyebutan yang sampai saat ini menurutkan dirinya setiap hari setiap hari untuk monitor keadaan-negara kementaraian kementaraian dan salah satu di sekolah tersebut kemudian juga ikat jalan dari yang keempat terus juga kita lihat bersih sungai bersih sungai dipergantan kita itu apa itu yang asalnya tidak ada yang lorong tidak ada yang bayar tidak ada yang apa kita bisa bersih sungai bagi kita lihat sungai badan kita bisa bersih bersih bersahga dengan teman-teman berjalan sekolah dan lain-lain untuk salah satu program berjalan kontrak konservasi yang saya bergantung teman cerita dengan para pihak ini beberapa cerita yang pekan itu dari BKSDA dari BKSDA itu yang dulu saya dikejar sama mereka tetapi saat ini sampai sekarang dari 2016 sampai sekarang saya menjadikan mereka dalam penelitian dan ikut ambil dalam menjadikan pekerjaan dan di kemudian di jaket alam seluruh jauh terlalu ada juga cerita dengan burung ini yang lumayan lumayan harga ini di 2018 ini sekarang mungkin kita ingat satu Indonesia atau bukan Indonesia ini karena ada satu poster di Kelantin mengadakan lomba menengkap kurik-kurik dalam rangka menggasmi kamu saya share dengan kata-kata yang lain menjengkalkan mereka karena besok mengadakan lomba sekarang saya share dan asalnya itu kekuatan itu asalnya tersebut gagal akhirnya panitian serta mengesahimu saya sampai saya dikejar-kejar dari berbagai daerah sampai ke jurjen mengeringkan mengeringkan surat perlindungan kepadat saya dengan teman saya yang menggagarkan lomba tersebut ini kenangan dulu mereka teman saya tapi 2018 mereka menjadi khusus saya itu kenangan manis dan kenangan panit ya kenangan manis dengan bagai juga dulu dikejar-kejar sekarang warna next untuk capayanya ini gak banget ini apa yang tersebut dengan saya di tahun berikutnya saya mendapatkan juara dengan peningkat hasil penjara dengan peningkat University Society terus menjadi autor di jurnal triner pantai menemukan triner pantai di gunung jurnal internasional mungkin saya gak bisa bahasa inggris gak bisa tulis bahasa inggris itu saya di pimpin dengan mas imam topik pengitman salah satu pengamat burung dari Jumjara yang akhirnya jurnal setenggir di 2017 terus akhirnya jurnal satu konservasi di jurnal tahun 2018 dan terakhir jurnal di jurnal jurnal sampai sekarang saya bisa membalikkan itu semua lebih baik dan lebih tenang jujur menjadi seorang pengguruh menjadi seorang pengguruh menjadi seorang pengelihari yang hidup itu kenang hampir dia jam itu seperti dikejar-kejar sama binatang walaupun ya senang itu kita berkaitan binatang cuman ketika kita penger aduh orang kapitul berkaitan hijur dikirajah sepertinya dikirajah itu sebagai pengguruh jadi lebih menjadi seperti kita sekarang menjadi orang yang baik menjadi orang yang berdiri sama rink yang sedang menimak seperti acara hari ini mudah-mudahan menjadi inspirasi menjadi inspirasi untuk kita semua berkaitan kejahatan itu dengan baik dan bisa karena itu walaupun sejahat dengan kita sejahat dengan mereka kita jangan menunjukkan mereka atau mengintimidasi mereka dengan kata-kata kasar karena saya sendiri karena saya sendiri lalu dia cek saya selesai dengan kata-kata yang harus yang sampai saya saat itu dapat sadar sampai sekarang saya tidak karena mereka pakai bagimuat caranya sakit karena saya menjadi yang buatkan mereka saya masih punya beberapa sahabat jadi saya sangat agar ini mungkin itu putra rakan cerita dari saya mengenai pelajar dan secara penyelah dengan saya dari desa dan perkenaluan dalam semua yang berbentur pasyarakat Assalamualaikum Wr. Wb. Orang-orang, apa namanya, biodiversity warrior, teman-teman yang justru mendukung untuk menjaga kanekaragaman hayat. Tapi lebih tenang sekarang ya Mas Ari ya, jadi lebih enak justru kalau misalnya kita udah tobat ibaratnya gitu ya Mas Ari. Nah, dari tadi ini banyak teman-teman yang kurang jelas dengar suaranya, jadi mohon pemaklumannya teman-teman, ini Mas Ari ini dari, Banyumas ya Mas ya? Iya, Banyumas. Sekarang ini kita lanjut ke tanya-jawab. Yang mau tanya silahkan. Nah, sebelum ke tanya-jawab sambil menunggu teman saya tadi memilihkan pertanyaannya, dari tadi juga ada beberapa pertanyaan yang bilang, bagaimana caranya agar anak muda tertarik untuk bergabung dan ikut aksi lingkungan? Kemudian, kalau selain lewat sosial media, itu gimana caranya gitu? Nah, sebenarnya sudah banyak sekali aksi-aksi lingkungan baik yang dilakukan oleh Ancol, kemudian Kehati, Jakarta Bird Watcher Society, dan juga Teens Go Green. Nah, teman-teman yang paling penting, pertama, langkah pertama itu bisa follow dulu. Bisa follow dulu Instagramnya Teens Go Green, di at teensgogreen.id. Bisa juga follow Kehati, bisa juga follow Biodiversity Warrior, itu di BW Kehati. Nah, ini juga salah satu kegiatan kita nih, kolaborasi. Ya, semangat kolaborasi itu penting, teman-teman. Jadi, ini ada kolaborasi kita juga bareng sama Biodiversity Warrior. Ini juga komunitasnya KAB, kita nggak stop untuk aksi, kita bisa aksi dari web, dari social media, yaitu Instagram. Ada games, ada challenge, ada nanti screening video, ada webinar seperti hari ini juga. Nah, teman-teman bisa langsung pergi ke Instagramnya Teens Go Green, nanti bisa dapetin template-nya, dan bisa ikut challenge yang kita lakukan. Jadi, ini tuh kalau tadi pertanyaannya anak muda banget gitu ya, ini udah cukup anak muda. Dan kenapa sih penting teman-teman ikutan main di social media, ikut follow Teens Go Green, semua komunitas yang lain, karena publikasi itu penting. Publikasi itu penting. Semakin, seperti yang dibilang ke Abai tadi, semakin banyak orang yang melihat postingan kita. Mudah-mudahan dia jadi teredukasi, dia jadi aware, tertanam gitu ya di dalam pikirannya dia, dan setelah itu dia bisa action, misalnya kayak suagannya TGG, act now. Jadi, kita dapat dulu edukasinya, baru habis itu kita bisa aksi. Nah, bisa pergi ke Instagramnya Teens Go Green, follow Instagramnya Teens Go Green, di atteensgogreen.id, dan juga habis dari acara ini teman-teman bisa screenshot, bisa nanti kita kirimkan juga foto-fotonya, nanti kita ada sesi foto, lalu bisa post pelajaran apa sih yang bisa teman-teman dapat dari sesi hari ini, kemudian bisa post di Instagram, bisa di story, bisa di feed, dan jangan lupa di tag Instagram kita, teensgogreen.id, dan juga tag Instagram, Ancol Taman Impian. Nah, nanti pemenangnya itu bisa dapat free tiket masuk Ancol, satu pemenang dapat tiga orang, dan nanti pemenangnya ada tiga pemenang. Nah, kita pergi ke sesi tanya-jawab. Ini terima kasih banyak atensinya, teman-teman semuanya banyak banget yang bertanya. Nah, tadi sudah dibantu dipilihkan sama tim saya, mungkin Wahyu bisa bantu ditampilkan pertanyaan yang sudah dipilih. Ya, silakan. Nah, jadi ini ada pertanyaannya banyak banget ya, tapi ini kita coba dulu satu ya, satu untuk Mas Ari, satu untuk Kak Abai, satu untuk apa namanya, Mas Adi, dan juga Ancol. Nah, ini yang pertama, boleh ke yang Ancol dulu, Mas Wahyu, Kak Wahyu. Nah, ini untuk Mas Yus dari Ancol. Kita pilih satu ya, karena ini keterbatasan waktu kita. Mas Wahyu, boleh, eh Mas Wahyu. Mas Yus, sudah bisa ini connect lagi? Ya, connect. Boleh, Mas Yus, ini kita sudah pilihkan tiga pertanyaan, Mas Yus. Mas Yus, silakan pilih satu pertanyaan yang mau Mas Yus jawab. Boleh yang ke Mas Yus, Kak Wahyu? Kembali. Tadi sih masih ingat sih pertanyaannya. Nah, ini Mas Yus, silakan. Biotal laut apalagi yang memfilter air laut, gitu kan? Jadi memang sebetulnya nggak hanya kerang hijau, gitu kan? Tapi kalau dari saudara-saudaranya kerang hijau, yang B-Valve, gitu kan? Itu ada semua jenis kerang itu memfiltrasi. Kerang sendiri kan ada kerang bambu, ada kerang darah, ada kerang kijing, ada kerang, ada oyster yang bisa jadi, apa namanya, apa itu namanya? Itu. Nah, itu semuanya fungsinya memfiltrasi air laut. Kemudian jenis-jenis kerumbu karang, itu spons, itu juga sebetulnya memfiltrasi air laut. Dan hewan yang lebih besar pun, kayak misalkan paus yang sistemnya menghisap, gitu, yang seperti ballon wheel, gitu, ini juga sebetulnya filter feeder, gitu. Nah, tapi apa yang jelas-jelas memfiltrasi air laut dan menjernihkan air laut itu, ya jenis-jenis tadi, B-Valve tadi, jenis-jenis kerang-kerangan dan juga spons. Mungkin itu sih jawabannya. Semoga menjawab. Semoga bisa menjawab, ya. Kita pergi dulu ke pertanyaan untuk Mas Adi Kristanto. Nah, ini dia Mas Adi Kristanto. Silahkan untuk Mas Adi dipilih dulu satu. Nanti kalau ada waktu lagi, nanti kita bisa balik lagi ke pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Mas Adi, silahkan pilih. Ini sih bisa dijawab semua sih. Oh ya, silahkan. Nah, memang kebijakan di pemerintah top-down. Cuman, itu gerakan civil society itu yang harus kita gerakan. Jadi, bagaimana masyarakat mengkritisi atau memberitahu ke pemerintah bahwa ini loh, di bawah sebenarnya ada sesuatu yang harus diperhatikan. Kemudian juga 30 persen itu minim. Sebenarnya kalau mau dari 30 persen itu lebih baik. Karena semakin hijau lingkungan perkotaan, itu semakin bagus. Jadi, ya dari sirkulasi udara semakin baik. Kemudian, dengan dengar suara hijau burung itu kan juga suatu terapi. Ketika kita stres dengan lingkungan perkotaan, kita datang ke taman, dengar suara burung, itu adalah suatu terapi. Kemudian kalau untuk invasis alien, kalau rata-rata yang jenis ini berasal dari pemeliharaan. Jadi, awalnya dibelihara, dia bosen, kemudian dia buang. Jadi, kalau dari sekarang, bagaimana kalian berkontribusi terhadap penyebaran invasi alien, yaudah, nggak usah peliharaan. Sesuatu itu loh. Karena burung ataupun hewan lain mempunyai peran di alam. Ketika hewan tersebut diambil atau diambil dari alam, itu pasti ada suatu fungsi yang hilang. Kalau di DKI, itu jelas hama serangga itu berpengaruh. Kemudian, karena kan kita sempat beberapa waktu lalu dengar berita tentang bulat bulu, lawan vespa, nah itu salah satu hilangnya burung-burung pemakan serangga akibat sering ditangkapin. Kemudian juga, biarlah mereka bermain di alam, karena itu burung sangat berperan dalam penyebaran biji-biji pepohona. Jadi, kalau dari saya, seperti itu. Jadi, untuk kebijakan itu bisa, walaupun dari top-down, kita bisa mainkan dari bawah dengan civil society. Kemudian, RTH itu sangat penting. Kalau lebih dari 30%, itu sangat penting sekali. Dan untuk kalian spesies, sebaiknya mulai dari sekarang, jangan pelihara satu aliar. Karena satu aliar sendiri juga akan menyebabkan penyakit. Oke, Desip. Terima kasih banyak, Mas Adi, untuk jawabannya. Langsung bisa dijawab tiga-tiganya ya. Nah, ini juga terima kasih buat Kak Abai nih. Kak Abai ternyata aktif banget, langsung jawabin pertanyaannya di chat. Ini benar-benar terniat ini, Kak Abai. Nah, boleh di next, Kak Wahyu? Boleh di next untuk pertanyaan Kak Abai atau Mas Abai? Boleh dipilih, Mas? Ada yang belum dijawab kah? Satu pertanyaan gitu ya. Biar nanti kita bisa pindah lagi ke Mas Ari. Ini ada langkah konkret, kemudian cara konservasi. Mau gue dipilih salah satu, Kak Abai? Nah, mungkin sebenarnya pertanyaannya ini ya, saling keterkaitan ya. Nah, kalau dari saya, kembali lagi itu awareness lagi ya. Yaitu kesadaran masyarakat nih, itu peran kolaborasi, NGO, komunitas, swasta, mahasiswa, akademisi penting banget nih terkait pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, di sini mungkin pertanyaan nomor dua ya, bagaimana cara mengonservasi suatu SDA yang terancang punah, di mana SDA tersebut masih sering dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sebenarnya momentum COVID-19 sangat penting gitu ya, karena diduga kan hirus ini kan dari satwa gitu, di mana memang, kayak contohnya dari kelelawar, kemudian menular ke tringgiling, dan di beberapa negara kan itu juga dikonsumsi. Nah, harapannya adalah adanya wabah ini memberikan pengingat lah, memberikan sebagai pengingat buat kita ya, karena satwa liar itu memang sudah diatur yang mana yang boleh dikonsumsi, contohnya hewan domestifikasi, sudah ditetapkan kok misalnya ayam, daging ayam, daging sapi, kemudian daging kambing itu yang boleh dikonsumsi gitu, tapi kayak satwa liar, tringgiling, kemudian kelelawar kan, ya kan dia menjalankan fungsi ekologisnya di alam. Contohnya kalau nggak ada kelelawar pohon durian, siapa yang menyerbukan gitu kan, kemudian beberapa jenis pohon, siapa yang melakukan penyerbukan kayak gitu. Jadi, ya itu sudah sebenarnya sudah ada siklus ekologisnya seperti itu. Jadi memang selain itu, peran pemerintah juga harus juga mensupport, mendukung adanya larangan-larangan perburuan satwa liar. Karena bahwasannya adanya perdagangan, perburuan satwa liar yang memang hukumnya masih rendah, yang hukumnya masih, yang sebenarnya di U590 kan yang menangkap satwa liar, atau mengkoleksi, atau membunuh itu kan maksimal denga 100 juta, dan maksimal 5 tahun penjara. Nah, tetapi kan kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Kayak gitu, cuma dapat kurungan berapa bulan, tapi tidak ada efek jerah. Sebenarnya harus ada punishment, sehingga masyarakat sendiri di level tapak itu sadar, kalau misalnya gue berburu, selain ekologis terganggu, nah, gue sendiri ibaratnya merugi gitu kan. Kayak gitu sih salah satu jawabannya gitu. Nah, kemudian langkah konkret apa sih? Mencerdaskan masyarakat awam. Nah, memang sekarang kan sebenarnya berbicara by diversity juga lebih menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang sangat saintis gitu kan. Nah, ini peran kita nih, peran masyarakat, kemudian NGO, komunitas, bagaimana mengemas itu secara menarik, secara kekinian gitu kan, secara menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Contohnya mungkin bisa melakukan dengan melalui video visual, kemudian infografis-infografis yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Contohnya sebenarnya yang kita makan itu dari by diversity gitu kan, makan singkong, itu by diversity. Kemudian, kemudian, gitu kan, pangan lokal kita yang memang harus kita lestarikan. Jangan sampai makan-makan restoran dari cross-check uang lebih banyak, tapi upaya mengkampanjakan memakan pangan lokal itu kurang. Makanya itu perlu kita galangkan juga. Kemudian, by diversity, suatu area akhirnya akan berhubungan juga terdapat dengan konservasi. Ya, benar, karena memang tadi secara ekologis memiliki fungsi, kemudian capung sebagai bioindikator. Kalau teman-teman mau lihat kondisi air yang bagus, apa sih indikatornya? Contohnya melihat capung, kayak gitu. Kemudian, kalau udara masih bagus, melihat apa sih? Lihat di hands, atau lumut kerak. Nah, itu kalau misalnya kondisi udara masih bagus, itu beberapa bioindikator yang bisa kita jadikan. Contoh, kunang-kunang, sekarang sudah susah kan? Kenapa? Karena kan polusi sudah sangat tinggi nih. Nah, coba bayangin, kalau polusi saat ini, kayak kemarin, all from home, semua pekerja di rumah, kan pernah melihat gunung salak terlihat dari Jakarta, langit terlihat lebih biru, kemudian burung-burung lebih berkicau. Karena kondisi alam ini sedang recovery, manusia berdiam, istirahat, alam yang melakukan recovery atau pengembalian fungsi ekologisnya. Mungkin itu dari saya, Mbak, hari ini. Aduh, luar biasa. Jadi sebenarnya, jangan-jangan yang bikin masalah itu manusia. Jangan-jangan, Kak Abai ya. Karena ternyata WFH gitu ya, meskipun ini kita sedang bersedih gitu, ada virus, ternyata justru buminya malah jadi makin sehat gitu ya. Jadi mungkin ini juga bala bantuan kali ya, dari yang maha kuasa, biar buminya enggak kesakitan gitu. Nah, mungkin nextnya, bagaimana kita cara mengelola setelah pandemik ini gitu kan, tetap menjaga lingkungan gitu kan, kemudian menghemat energi, menghemat air, karena kan yang kita ketahui kan, bungi semakin panas, polusi semakin banyak. Mungkin ini buat pembelajaran buat kita, masyarakat gitu kan, biar lebih memperhatikan alam lah. Dan balik lagi, semangat kolaborasi itu benar-benar harus dijalanin sih. Jadi ini juga dari peserta yang saya lihat, ini juga ada banyak sekali peserta dari, ada dari Kompas, kemudian ada juga dari pemerintahan, dan juga banyak mahasiswa. Mahasiswa itu penggerak gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua yang join di acara hari ini, yuk kita, apa namanya ya, kita gerak sama-sama, ayo kita bantu bumi ini untuk recovery gitu. Karena kalau misalnya nggak dimulai dari sekarang, gimana gitu? Nanti apakah ke depannya kita akan berteman dengan sampah kan? Nggak mungkin. Atau kita nanti nggak bisa makan, makanan yang biasa kita makan sekarang gitu. Karena keanekaragaman hayatinya, udah mulai terpikis. Ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari ke Mas Ari. Semoga Mas Ari nanti suaranya bisa cukup jelas, atau nanti kalau misalnya Mas Ari nggak bisa, karena ini kan Mas Ari dari Biodiversity Warrior, sama juga barengan sama Kak Hati, nanti Mas Ari atau Kak Abai bisa bantu kalau nanti Mas Ari belum jelas suaranya. Mas Ari, mau dipilih dulu satu pertanyaan, Mas Ari. Nah ininya speakernya mungkin seperti ini kan Mas? Ya. Ah ya. Boleh, boleh. Monggo Mas. Boleh dipilih salah satu, karena waktu kita juga sudah terbatas. Silakan Mas Ari, maaf. Oke, saya pilih di nomor tiga ya, yang bagaimana sih, saya ajak untuk mencoba-mencoba, yang masih dikebalung kultur, untuk pembalung kursus lain. Ini akan susah, karena yang namanya hobi, kalau yang namanya hobi itu susah sekali untuk kita balikan, datang, kalau kita sendiri, kalau hobinya itu, di luar apa ya, yang namanya hobi, produk dan kontrasan kita, itu akan susah buka. Tapi untuk upahnya, upahnya mengejar teman-teman yang masih di kolom kultur, itu sebenarnya gampang. Gampang, 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 gampang. Kita ajak-gampang, saya juga sampai sekarang Mas, yang itu melakukan, dan salah satu yang terlalu itu, ketika ditutupkan, saya ke mereka dan teman-teman mereka, kalian mau berpuluh apa, dan berpuluh kemaku itu, kalian berpuluh sama sejata, dan berpuluh sama kangeran. Nah, juga edukasi mereka, ketika ditutupkan pasangan satu, katanya, untuk agar, dan untuk bukan, kita ajak-garang, dan berpuluh sekalian, dan berpuluh itu ketika, mereka menembak dulu, misalkan, burung-burung antur, di walter, atau apa, dan ini, dan mereka tersebut, sebenarnya, kita akan baikkan sekali, makan tikus, dan semuanya, jadi dari, tidak sampai kemaku, dan terpuluh, dan terpuluh, tapi semakatan, yang ada di kebetulan, atau di kunjung, dan mereka yang lain, Jadi beberapa sih sudah ada yang sabar, terus ada juga dengan cara kita mengenalkan berbagai macam Karena negara-negara yang dilayati, ada dengan foto-foto dan kecil yang kita miliki Contohnya yang ada di NTS Pagis, itu di situ ada satu pemburu-buru yang aktif Ketika saya dan salah satu buah di sana beraktif, kita terus-menerus memotret, mencari keraneka negara-negara yang dilayati Mengenalkannya kepada masyarakat Akhirnya saya satu pemburu di sana terbalik untuk ikut dan membeli kami kekluh sekitar satu Terus ikut kita, ternyata dia sekarang beralih dari pemburu, sekarang sama sekali tidak berburu lagi Terus, sekarang sering kasih info-info kepada kami Dan sering menemukan pengamatan di situ, info-info satu-satu yang mereka jumlah-jumlah ini Seperti, misalkan, kemarin ada BPPI di NTS Pagis dan Jumlah itu Salah-satunya pemburu itu menginfokan bahwa di Bukit 9 itu ada burung, apa, capungkroku dari keluar Terus menginfokan ini Dan ternyata mereka juga menghambil beberapa teman-teman yang mau berburu untuk tidak berburu lagi di disanya Itu salah satunya pentingnya dokumentasi, pengenalan, dan penjelasan terkait sama atau terkait dengan negara-negara yang menghayati tentang rantai makanan kepada masyarakat itu sangat penting Karena, salah yang benar-benar mau saya, ketika kita melihatkan gambar dan beberapa deskripsi, mereka akan disampaikan dengan sebuahnya seperti yang terjadi di NTS Pagis Mas, seperti itu, untuk kebanyakan yang lain, mungkin bisa mencapai saya, atau media sosial, atau yang lain Terima kasih Terima kasih Mas Ari, meskipun suaranya putus-putus, tapi saya dapat ya, jadi maksudnya gini, kalau memang sudah ada niat dari hati, itu pasti bisa berubah Tapi kalau untuk mengubah tadi ya, seperti pertanyaannya, apa namanya, dari yang dia pemburu kemudian bisa berubah jadi baik, itu memang butuh proses gitu ya Mas Ari ya Proses, dan kita nggak bisa gitu, mengintimidasi orang-orang tersebut, justru malah harusnya lakukan pendekatan dengan cara yang baik, seperti itu ya Mas Ari ya Jadi bukan diintimidasi, nah ini juga makanya kenapa penting banget sekali lagi nih saya sampaikan, please gitu untuk semua orang, ayo kita melakukan publikasi, sharing, semua aksi kita yang baik Itu sebisa mungkin kita buat viral, karena selama ini juga banyak yang viral itu justru hal-hal yang kurang berfaedah gitu, yang hanya cuma receh-receh Boleh receh, tapi harusnya lebih banyak yang berfaedahnya gitu, jadi makin banyak orang yang teredukasi, jadi orang semakin banyak yang mau bergerak bareng kita gitu Nah, mungkin itu ya sharing kita hari ini, nah buat yang masih tadi anak muda bertanya, bukan cuma anak muda sih semuanya Ayo kita kolaborasi bersama, kita bareng-bareng ini kita bisa juga ikut upcoming eventnya Teens Go Green kerjasama dengan Biodiversity Warrior Bisa ikutan challenge kita, bisa dilihat di Instagram at teensgogreen.id Nah, ayo kita bergerak bersama dengan Teens Go Green, dengan Kehati, dengan semuanya juga Kita kerjasama untuk bumi baik lagi Nah, sesi terakhir adalah kita pasti perlu publikasi ya, untuk cerita juga nanti yang mau ikutan challenge yang tadi tuh Nanti kalau ada cerita-cerita yang mau disampaikan, bisa langsung sampaikan di story, di feed Jangan lupa mention Teens Go Green dan juga Ancol Taman Impian Nanti tiga orang pemenang akan dapat tiket gratis Ancol sebanyak tiga tiket Nah, teman-teman semuanya saya persilahkan untuk kembali mengaktifkan video Untuk mengaktifkan videonya, kita foto bersama, kita share ke semua orang, ke semua anak muda, ke seluruh lapisan masyarakat Untuk teman-teman media juga semuanya, bantu share, bisa teman-teman punya kemampuan diksi yang lebih baik dari kita Buat berita kita ini viral dan semua orang bisa bekerja sama untuk, apa namanya ya, biar kita makin baik bumi kita Nah, oke, ini ada tiga ya, karena ini pesertanya banyak, jadi nanti kita akan tiga kali tag Kak Wahyu boleh dibantu diambil fotonya, nanti fotonya bisa diambil nanti, dikirimkan di email ya, teman-teman Oke deh, ini untuk yang pertama dulu, boleh pose semuanya, pose terbaik, nanti kita posting ya Ya, silahkan, Kak Wahyu nanti suaranya hitung 1, 2, 3 kali ya Nah, monggo Mas Wahyu Oke, teman-teman, kita mau foto bersama ya Teman-teman, mohon untuk di posisi tengah, di tengah device kali ya, di tengah kamera, terus senyum Oke, untuk layar pertama kita foto ya, 1, 2, 3 Oke, tahan dulu ya Oke Nggak pernah nolak kalau diajak foto ya, teman-teman ya Ya, di save dulu sama Mas Wahyu, silahkan Oke, sekarang kita lanjut ke slide kedua ya Silahkan Yuk, teman-teman, arahkan padangan ke tengah Satu, dua, tiga Oke Satu kali lagi, terakhir Oke Ayo, terakhir, satu Teman-teman, saya hitung sebaru Satu, dua, tiga Oke Oke deh, Alhamdulillah, terima kasih Ya, silahkan, Kak Abai Boleh angkat tangan nggak? Oh iya, betul Boleh, ya Jadi kan semangat kolaborasi gitu ya Boleh, boleh Teens go green, act now Luar biasa ini, Kak Abai ini semangatnya Fantastis, saya jadi overflowing ini jadinya Ayo, teman-teman, tangan ke atas Kita senyum lagi Silahkan, Kak Wahyu Oke, ayo kita senyum ya Satu, dua, tiga Oke Oke, slide berikutnya, silahkan Ada tiga slide, silahkan Untuk yang slide kedua Ayo, slide kedua Angkat tangannya ya Angkat tangannya Satu, dua, tiga Oke Satu lagi Satu lagi gaya bebas ya, liya Tujuan-tujuan ya Boleh, boleh, boleh Eh, mau ke terakhir bebas nih atau gimana? Gaya bebas, monggul Boleh, bang Kita kekinian anak muda Oh deh, luar biasa Kak Abai ini Ayo, Kak Wahyu silahkan Oke Itu bersama ya Satu, dua, tiga Mantap Oke, terima kasih Oke, Alhamdulillah Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung Saya senang sekali Banyak banget pertanyaan Berarti itu petanda teman-teman menyimak Dan teman-teman care sama bumi ini Jadi semoga teman-teman semua bisa sharing Apa yang sudah didapat hari ini Sampaikan ke keluarga, ke teman Ke adek-adek Yang pekerjaannya sebagai guru Bisa sampaikan ke anak muridnya Ke semua teman kantornya juga Posting Hasil apa yang teman-teman dapat hari ini Bisa posting di Instagram teman-teman Di feed dan di story Jangan lupa mention Pins Go Green Dan juga Ancul Taman Impian Follow kita Follow semua yang ada tadi jadi pembicara Ayo kita semangat lagi untuk kolaborasi Semoga Indonesia dan juga semua lingkungan di dunia ini Bisa lebih baik Terima kasih teman-teman Saya dari perwakilan Pins Go Green Mohon maaf Jika ada kesalahan Semoga kita semua sehat selalu Dan virus corona ini cepat selesai Kita bisa liburan Bisa kembali ke Ancul Dan juga kita bisa Nanti ada sesi-sesi offline Jadi bukan cuma online Aksi-aksi berikutnya Bekerjasama dengan Pins Go Green Biodiversity Warrior Kehati dan juga Jakarta Bird Watching Dan juga Ancul Taman Impian Terima kasih banyak teman-teman Sampai jumpa di acara berikutnya Saya belum Saya lupa Di bulan Juli Juli apa Juni Nanti juga Kak Abai akan sharing lagi Itu bareng sama Pins Go Green Untuk Hari Lingkungan Hidup Mungkin nanti untuk tanggalnya Masih direncanakan ya Kak Abai Jadi untuk yang masih merasa kurang Kita harus tetap terus merasa kurang ya Kalau mau belajar itu Jadi tetap bisa stay tune Sama kita semua Ada di teensgogreen.id Ada di Kahati Ada BW Kahati Jakarta Bird Watching juga Dan juga Ancul Nah bisa di follow Nanti info-info terbaru Ada di situ semua Jadi buat yang masih mau belajar Keep updating Tetap lihat Instagram kita Follow Instagram kita Dan share berita-berita yang baik Buat berita baik ini jadi viral Terima kasih teman-teman semuanya Mohon maaf bila ada salah-salah kata Sampai jumpa Selamat menpersiapkan buka puasa Dan ibadah sholat asar Dan buat teman-teman yang tidak puasa juga Tetap sehat Semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit Terima kasih teman-teman Sampai jumpa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Ari nih Mas Yus Mas Adi Mas Ari Terima kasih banyak kepada pembicara Terima kasih Sama-sama Mas Abai Adi Mas Ari Kanco lagi kanco Biar bisa anting lagi nih Biar bisa anting lagi Untuk para pembicara Mungkin saya mau tanya Ini nanti file marketingnya Boleh di-share ke peserta Enggak ya Kalau boleh nanti saya share Boleh Tapi di PDFIN dulu ya Oke siap Kalau aku sih boleh Kita bisa lanjut nanti di chat group ya Ya baik-baik Makasih Yuk Monggo sampai jumpa semuanya Mas Ari makasih Mas Ari Teman-teman semua Makasih baik Yuk Mbak Dina Makasih banyak Mbak Dina Mbak Dina Mbak Dina Terima kasih.